Sebenarnya kita terbuka aja, Bang Kamal Nggak jadi wakil boleh, nggak jadi bupati kayak boleh Artinya, konstitusi nggak ada yang melarang kita Hanya saja kalau nggak salah Kalau menjadi bupati ya, minimal umurnya 30 tahun Sekarang saya kan masih 26 tahun Nah, jadi kalau jadi wakil, tidak ada masalah Nggak ada batasan Jadi kalau sesuai konstitusi, atas hanya bisa diwakil Tapi kan, iya kan aturan bisa berubah-berubah Tapi artinya kita memberikan ide lah kepada daerah Kan di Kalbantan Barat itu ada tujuh daerah yang melakukan pilkada serentak Jadi, di tujuh iya, kebetulan kita putra daerah Bengkayang Kita ikut di Bengkayang Oke, untuk selama berjalannya waktu ini Apakah sudah ada yang lama? Iya, iya, iya Betul Jadi kalau pesta, demokrasi, pilkada, Bengkayang, TUE kan Same dengan yang lain-lain Jadi, dia ada yang namanya usulan partai politik Nah, kalau usulan independen kan waktunya udah habis Dan kita juga memang nggak ikut secara independen Kita menempuh jalur usungan partai politik Nah, saya sekarang di Golkar sebagai ketua Biro Biro Kesehatan dan Lingkungan Hidup Di DPD 1 Provinsi Kalbantan Barat Jadi, saya pengurus Provinsi Golkar Saya juga mendaftar di Golkar sebagai kandidat Artinya, ya, terserah partai saya nanti Dia akan memilih saya sebagai kandidat Atau Golkar memilih orang lain Nah, tapi artinya politik itu dinamis Bangka mal Jadi, menurang-madah kan Politik itu bisa dalam detik aja bisa berubah Nah, itu masih waktu dihitungan hari, jam Resminit ya belum Resminit Bahkan pilkadanya pun belum diketuk Belum diketuk resmi 9 Desember Belum juga Hanya wacana Wacananya Yang jelas, pilkada yang di bulan 9 itu udah pasti diundur Sedangkan, finalnya tanggal berapa ya Wacana tanggal 9 Desember Mungkin, kemungkinan besar akan Karena harus ada pergantian kepemimpinan kan Nah, saya Nggak cuma daftar di Golkar Ada juga Saya daftar di partai lain Seperti Gerindra Kemudian, saya daftar juga di Hanura PKB Kemudian, Demokrat Saya daftar juga di partai Apa namanya Eh, Demokrat Iyalah deh, lima Lima partai, Gerindra Jadi, Nasdem Nah, saya lupa, saya lupa daftar di Nasdem juga Jadi, artinya terserah partai politik Jadi, kalau dia misalnya Merasa ada kesempatan untuk kita anak muda Atau dia melakukan survei Ada peluang anak muda Ya, dia bakal pilih Kalau misalnya Partai politik merasa Endaan perlu masih anak muda Kita orang tua aja lah Ya kan Pemimpin kita Semua yang di atas 50 tahun Ya udahlah Jadi, saya kan ada dua yang saya lihat Nah, bahkan saya pengurus inti Dari Golkar Dan dia ada Pak Sam Surijal Jadi, gimana ya Bang? Di Golkar memang sudah ada perdebatan atau apa? Ya, jadi Di Sumai Partai ya Bang Kamal Jadi, di Sumai Partai ya Ada lah Ibaratnya yang cenderung Dan didukung Jadi, saya tidak anju Anak mula Saya sebagai pengurus Partai Golkar Saya tahu Kalau pasangan Pak Sebastianus Darwis Dengan Pak Sam Surijal ya Dia dah dapat surat tugas Nah, tapi surat tugas ya Pun sepatnya kan sementara Sementara Nah, saya percaya Golkar itu Partai itu Partai yang dapat pengalaman Pernah memimpin Indonesia Lebih dari 30 tahun Nah, dia punya Pendiri Golkar yang Pengalaman dalam membuat Partai Terbukti Bang Kamal Siapapun pemanang Pemilu Bang Kamal Golkar tetap selalu eksis Pasti Kan, Gai? Walaupun waktunya Sampai sempat jatuh Nah, artinya Golkar mampu Kembali eksis Nah, baginya juga Setelah Ada pemimpin baru Di Golkar Ya, harapan baru Kalau di tingkat provinsi Y sama anak muda Udah ganti kan? 70% pengurus Golkar Pada hari itu Di provinsi anak muda Bang Kamal Nah, 70% Jadi Di Golkar Y saya yakin Dia punya visi yang besar Jadi, kalau misalnya Dia mau Ada kemajuan Dia harus pilih anak muda Jadi, kalau Berarti udah ada kode nih? Haa Jadi, kalau misalnya Golkar Masih memilih yang lain Tidak masalah Mungkin ada pertimbangan lain Tapi, artinya Sekarang Golkarnya punya Dua Apa? Inovasi Bang Kamal Jadi, dia punya program Namanya Golkar Millenial Dan Golkar Akademi Nah, jadi Ada Sekolah Untuk Mengkader Kader-kader Kekaryaan Golkar Distilahnya Dan direkrut lah Orang-orang Millenial Terima kasih